Halo Youtube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau unboxing dan review sebuah handphone, yaitu Poco X3 NFC. Berikut ini spesifikasi lengkapnya kalau teman-teman mau baca di pause dulu aja. Handphone ini gue beli sendiri dan untuk pemakaian pribadi. Gue udah pake sekitar 6 bulan. Waktu gue beli, gue dapet di harga Rp 2.550.000. Ini dia boxnya, masih dalam keadaan tersegel waktu gue beli. Ini kebetulan yang jualnya itu, dia dapet dari kado, terus dia jual lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman nyari sekarang, mungkin bisa lebih murah atau juga bisa lebih mahal. Di bagian belakang boxnya ini, ada beberapa informasi spesifikasi singkat tentang handphonenya. Dan juga ada keterangan ada apa aja di dalam boxnya. Buat teman-teman yang beli handphone Xiaomi garansi resmi, pastiin ada segel ini dalam keadaan utuh. Sekarang kita buka boxnya dan lihat ada apa aja di dalamnya. Buat teman-teman yang belum tau, handphone Poco ini masih satu pabrik dengan Xiaomi. Ini ada ucapan terima kasih dari country directornya Xiaomi di Indonesia. Selanjutnya ada kotak berwarna kuning ini, kita bakal buka isinya nanti. Di bawah kotak kuning tadi, ada handphonenya. First impression gue waktu pertama kali pegang handphone ini, ternyata lumayan gede ya. Di dalam boxnya, kita juga dapet satu kabel USB-C untuk nge-charge dan untuk transfer data. Selanjutnya kita juga dapet kepala charger yang udah bisa quick charge. Di dalam konektor kabelnya ini, ada warna orange yang menandakan kabel ini mendukung quick charge. Untuk kepala chargernya ini lumayan besar ya. Dan untuk kepala konektornya juga udah sesuai dengan colokan listrik di Indonesia. Ini dia port USB untuk nge-charge-nya, ada tanda warna orange-nya juga. Ini kita dapet kepala charger yang outputnya mendukung hingga 33W. Sekarang kita lihat ada apa aja di dalam kotak warna kuning ini. Yang pertama kita dapet SIM Card Ejector. Yang selanjutnya ini kita dapet juga buku panduannya. Dan yang selanjutnya ini kita dapet informasi garansi dari Xiaomi-nya. Dan juga ada informasi tempat dan alamat service centernya di berbagai kota di Indonesia. Selanjutnya kita juga dapet satu softcase transparan. Handphone-nya masih dibalut plastik yang ada tulisan spesifikasi singkatnya. Sekarang kita buka plastiknya untuk lihat handphone-nya lebih dekat. Handphone ini punya layar 6,67 inci. Untuk bagian layarnya ini udah dapet anti-gores dari sananya. Di bagian sisi kiri handphone ada slot untuk SIM Card dan microSD. Di bagian bawah masih ada jack headphone 3,5 inci. Di bagian tengah ada port USB-C. Dan di sebelah sini lubang speakernya. Dan di bagian atas ada microphone dan IR blaster. Infrared blaster ini fungsinya untuk ngejadiin handphone kita jadi remote control. Di sisi sebelah kanan handphone ada tombol pengatur volume. Dan juga ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner. Untuk di bagian belakang handphone ada modul kameranya yang terdiri dari 3 lensa. Kamera utamanya punya resolusi 64MP. Di bagian atas layar ini ada earpiece dan juga ada LED status warna putih. Kita bakal coba startup ya. Poco X3 NFC ini udah pake Android 10 dan MIUI 12. Nah ini dia selfie kameranya kalau tadi kurang keliatan. Selfie kameranya ini punya resolusi 20MP. Ini dia SIM card tray-nya. Bisa diisi pake 2 SIM card atau 1 SIM card plus 1 microSD. Gue coba pasang microSD 128GB dan gak ada masalah. Bagian belakang handphone-nya terbuat dari polikarbonat dan juga ada tulisan Poco ini. Walaupun ini yang warna shadow grey tapi gue rasa ini warnanya lebih ke warna biru. Buat ngelindungi dari goresan, gue beli anti-gores untuk di layar dan untuk di bagian belakang handphone-nya. Ini yang untuk anti-gores layarnya, bahannya dari hydrogel dan lentur. Dan ini untuk anti-gores bagian belakangnya, bahannya juga sama dari hydrogel. Ini dikasih alat untuk membantu kita waktu nempelin screen guard-nya. Ini dia hasil anti-gores untuk bagian belakang handphone-nya setelah dipasang. Untuk anti-gores bagian layarnya, gue gak pasang dulu karena masih ada screen guard bawaan dari pabriknya. Ini gue beli anti-gores layar cadangan yang bahannya dari tempered glass. Dan gue juga beli hard case ini. Di bagian belakang casenya ada penyangga yang bisa ditarik. Ini kita dikasih besi yang bisa ditempel dan nantinya bisa untuk magnet di car holder. Ini dia penampakannya setelah dipasang ke handphone-nya. Menurut gue cukup tebal dan melindungi handphone-nya dari goresan dan juga benturan kalau misalnya kebanting. Untuk di bagian kameranya ini terlindung dan hanya ada lubang di bagian lensanya aja. Jadi aman kalau misalnya ditaruh di meja, lensanya gak akan kebaret. Di bagian kanannya juga udah dilubangi untuk tombol power, jadi kita kalau misalnya mau pakai fingerprint scanner-nya juga gampang. Kita bakal coba basic setup handphone-nya. Ini dia tampilan layar utamanya dengan resolusi Full HD+. Dan layarnya punya refresh rate 120Hz. Refresh rate 120Hz pastinya bikin tampilannya lebih smooth. Cuman ini kalau misalnya kita lihat di video ini gak gitu kelihatan ya, karena harus dilihat dengan mata langsung. Untuk unlock handphone-nya pakai fingerprint ini cepet banget ya. Lebih detail tentang kamera handphone ini, gue bakal bahas di video selanjutnya. Salah satu fitur yang gue suka dari handphone ini yaitu dark mode-nya. Karena semua aplikasi jadi bisa dibikin dark mode. Handphone ini punya internal storage 64GB dan sudah terpakai sekitar 20GB. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita mau coba fungsi quick charge dari kepala charger dan kabelnya. Nah ini dia Mi Turbo Charge. Untuk ngecharge baterai handphone-nya dari 30GB. 15% sampai full, butuh waktu sekitar 39 menit. Untuk kapasitas maksimal baterai di handphone ini yaitu 5160mAh. Waktu handphone-nya di charge LED statusnya bakal nyala warna putih kayak gini. Untuk performa baterai di handphone ini gue sangat puas, karena awet banget. Tapi kalau untuk dipakai main game, mungkin hanya sekitar 3-4 jam. Setelah pemakaian standby 105 jam, ini masih ada sisa 10 jam lagi. Sesuai namanya Poco X3 NFC, handphone ini punya fitur NFC. Sekarang kita mau coba untuk cek saldo kartu e-money. Teman-teman bisa pakai aplikasi Tokopedia, masuk ke bagian top up dan tagihan. Lalu teman-teman pilih kartu e-money yang teman-teman pakai. Sekarang kita aktifin dulu NSC-nya di menu. Selanjutnya kita tinggal tempel aja kartu e-money-nya di belakang handphone. Oh iya, tentang fitur dark mode tadi yang gue sempet singgung di awal. Ini tuh kita bisa aktifin dark mode untuk semua aplikasi yang kita install. Cuman memang kalau yang belum native, itu bakal ada beberapa yang tampilannya jadi ngaco. Tapi gak usah khawatir kalau misalnya yang ngaco, teman-teman bisa non-aktifin. Berikut ini tampilan spesifikasi yang terdetekt oleh aplikasi AIDA64. Dan ini oleh aplikasi CPU-Z. Selanjutnya ini gue coba benchmark pakai aplikasi Geekbench. Gue juga udah update MIUI-nya ke versi Windows. MIUI 12.5 Untuk Free RAM yang bisa kita dapetin maksimalnya di 3.6GB. Untuk MIUI 12.5 ada perbedaan di bagian notification dan control center style-nya. Oke. 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 Kesimpulannya untuk handphone dengan harga di kisaran 2,5 juta. Gue rasa handphone ini sangat worth it. Kenapa? Karena teman-teman bisa dapetin handphone dengan layar yang ukurannya besar, dengan baterai yang sangat awet, dan juga layarnya ini udah punya refresh rate 120Hz. Gue sendiri pakai handphone ini untuk sehari-hari sebagai handphone kedua. Utamanya gue pakai handphone ini untuk nonton Youtube, sambil sesekali untuk main game seperti Call of Duty Mobile atau PUBG. Untuk performa gaming menurut gue cukup baik, dan untuk hasil kameranya juga sesuai dengan yang gue harapkan. Untuk detail mengenai pemakaian untuk gaming dan kameranya, gue akan bahas di video selanjutnya. Dengan RAM 6GB, gue selama pakai nggak merasakan ada lemot. Dan untuk storage, teman-teman masih bisa nambah kapasitasnya dengan pakai microSD. Jadi overall, dengan harga segini, gue sangat puas pakai Poco X3 NFC ini. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan lagi cari handphone di kisaran harga di bawah 3 juta. Thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.